Apapun hasil timnas ini, beberapa masyarakat menginginkan Sintayong tetap dipertahankan, Pak. Karena biasanya PSSI kan selalu instan, kalau gagal ganti pelatih dari pemerintah sendiri seperti apa, Pak? Oh iya, Sintayong ini awalnya direkrut sebagai pelatih tim nasional persiapan untuk FIFA World Cup Under 20, U20. Tadinya kan 2021, kemudian karena ada pandemi ditunda ke 2023, jadi kita menjadi tuan rumah, maka kita tetap butuh pelatih. Dan Sintayong tetap akan menjadi pelatih untuk tim nasional U20 yang akan bertanding di FIFA World Cup Under 20 tahun 2023. Kemarin ada yang salah kutip tuh, bukan FIFA World Cup saja, tapi ada Under 20-nya. Jadi apapun hasil di IFF, Sintayong aman ya, Pak? Aman Sintayong, saya yang menjamin itu.